Apa yang mesti kita ketahui terkait etika dan etiket Jadi etika dan etiket Etiket itu terkait dengan sopan santun Sesuatu kebiasaan yang lebih kepada konsep tradisi atau budaya Begitu Contohnya, contoh ya tapi ini masih dalam koridor umum Belum saya kaitkan dengan agama meskipun harusnya dikaitkan agama Contohnya Orang makan pakai tangan kanan Di Indonesia di timur baik Makan pakai tangan kiri dulu Tapi di barat makan pakai tangan kanan dan tangan kiri sama-sama biasa saja Yang enggak pecah semuanya baik Enggak ada yang buruk Nah perbedaan ini tidak superficial Nampak pada konsep-konsep lahir ya Maka ini yang disebut dengan etiket Jadi etiket terkait dengan tradisi Dengan budaya Sifatnya superficial Dan indrawiah Biasanya begitu Terus bisa berubah setiap saat Kenapa bisa berubah? Ya karena memang yang baik menurut konsep tradisi itu bisa berubah Berubah terus sesuai dengan perubahan budaya manusia Terus kalau etika itu cenderung mendalam Jadi visceral Bukan superficial Tapi visceral Kalau orang itu punya uang Dan dengan uangnya itu dia membantu orang lain Misalnya yatim yang itu dibantu Jalan buruk kemudian dia bantu untuk pembangunan jalan Bikin gedung pendidikan gitu ya Untuk pendidikan gratis Misalnya gitu Perilaku ini baik secara superficial Ya toh? Perilaku bersedekah nyumbang itu baik Gitu ya Lebih-lebih